Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Bagdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggai dunia, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Baginda Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Sheikh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkavani. Mensalati dan mendoakannya, maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-iari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun Air Rashid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana, kata wazir utusan Sultan. Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, kata Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu, kata utusan raja. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas, sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas kau mau atau tidak menghadap Sultan, kata wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu, kata Abu Nawas sembari menyarup debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun Air Rashid. Dengan geram Sultan berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas bawa dia kemari dengan suka rela ataupun terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlaga aneh. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah anda? Kata Abu Nawas. Apa Abu Nawas? Sahut Baginda. Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Ia anjut Abu Nawas. Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas. Seru Baginda Raja menahan marah. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Kata Abu Nawas. Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Kata sang penjaga. Hai penjaga pintu gerbang. Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Sahut Abu Nawas. Iya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Kata si penjaga. Baik, aku berikan semuanya. Bukan hanya satu bagian. Kata Abu Nawas yang masih menahan sakitnya. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda, kata si penjaga kegirangan. Tanpa banyak cakap, Yagi Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar alu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu pingsan, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun Air Rashid. Ya, Baginda Raja, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda, kata si penjaga sambil meringis kesakitan. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya oleh Baginda Raja. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu. Tanya Baginda Raja lagi. Tuhanku, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Jelas Abu Nawas. Hal penjaga pintu gerbang? Benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar. Baginda. Jawab si penjaga pintu gerbang. Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Kata si penjaga. Hahaha. Dasar tukang peras? Sekarang kena batunya kau? Kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Bagdad adalah orang yang suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Kata Baginda Raja. Ampun tuanku. Sahut si penjaga pintu gerbang gemetar. Tuanku. Hamba sudah lelah. Mau beristirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya. Sejenak Baginda terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jangan khawatir Abu Nawas. Kata Baginda. Baginda Raja kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harunai Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda Raja kepada para menteri. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya maka sebaiknya tuanku mengangkat orang iain saja menjadi kadi. Kata sang perdana menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama tuanku. Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Sahut para menteri. Baiklah. Kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat satu bulan. Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun Al Rashid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Lah mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat. Menjadi kadi? Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda. Maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Titik, titik. Alhamdulillah aku teyah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lumlay. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Pinta bapaknya. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk, jelas Abu Nawas. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal bisa-bisa terjadi? Kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana, bapak Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka maka taku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi, penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rashid. Tapi tak bisa tidak Sultan Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi, kata bapaknya. Oleh karena itulah, Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi atau penghulu yang pada masa itu kedudukannya seperti ingin memutus suatu perkara.